Rahasia memasak kentang yang enak Simak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Dimana pun anda berada Semoga semua sehat dan kafiat Di adegan halus atau apa ya Oh iya jumpa lagi dengan aku Yuli Aru Kali ini aku mau masak Tumis kentang, kacang panjang dan wortel Nah ini bahannya ya teman-teman Nah 3 buah cabai rawit 1 butir bawang merah 2 butir bawang putih Kemudian 1 ikat kacang panjang ya Kemudian wortel dan kentang Nah ini akan aku masak ya Gimana cara membuatku? Silahkan semua ya Dan jangan lupa subscribe, like dan komen Thank you Seperti biasa ya teman-teman Siapkan air Kemudian masukkan kacang panjangnya ya Nah kemudian kita tambahkan Garam ya teman-teman Untuk merendam Supaya kotoran yang ada di kacang Bisa hilang Nah kita rendam dulu Sekitar 15 menit teman-teman Dan kita kupas Kupas kentangnya ya teman-teman Dan ingat ya Setelah dikupas kentang Harus dimasukkan ke dalam air Supaya warnanya tetap cantik ya Nah Tenggelamkan dalam air ya teman-teman Oh ya teman-teman Kentang ini bisa dimasak dengan berbagai macam cara ya Resep kentang balado Resep sambal hati kentang Tumis kentang dan kacang panjang Tumis kentang dan gambas Tumis kentang dan teri Nah semua masakan dari kentang itu Banyak banget macamnya ya teman-teman Jadi tinggal kalian suka dimasak apa Kentang ini bisa aja ya Oh enak lagi Kalau kentang ini dibuat khas brown teman-teman Teman-teman udah lihat kan Itu resep saya yang khas brown Kalau belum silahkan cek ya Di uniarum khas brown gitu Pasti nanti muncul Nah Kemudian ini satu aja ya teman-teman Oke kita kupas sampai selesai Oke Disini saya hanya menggunakan satu aja ya teman-teman Soalnya ini ukurannya udah besar ya Dan pakai 2 bawang putih Oh ya teman-teman Perbedaan masak orang Hongkong dan Indonesia itu Itu hanya di cabai ya Kalau di Indonesia itu Cabai itu kayak wajib Tapi kalau di Hongkong itu enggak Karena ini yang makan aja aku Aku tambahin cabai Begitu ceritanya teman-teman Oke Sekarang kita potong kentangnya ya teman-teman Memotong kentang ini sesuai selera masing-masing ya Karena akan aku tumis dengan kacang panjang Jadi kupotong panjang-panjang ya teman-teman Oh ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video saya ya teman-teman Apalagi yang sudah subscribe Saya doakan rezeki kalian lancar dan sehat selalu ya teman-teman Dan bagi anda yang baru kenal Baru tahu video saya Silahkan gabungkan tombol subscribe Dan jangan lupa tinggalkan komen jika ya Nah ini teman-teman ya Teman-teman ini enggak mau ya Bagaian kepala Sama ikornya enggak mau ya teman-teman Teman-teman ini bagian ikor Sama atasnya ini enggak mau ya teman-teman Nah supaya cepat kita potong aja ya Walaupun dipetik itu sebenarnya lebih gampang teman-teman Tapi dipotong lebih cepat ya Kita potong ya Kita potong sesuai selera Nah cepat kan teman-teman Oke Sekarang kita potong wortelnya ya Kita potong sesuai setelah kentang matang kita angkat ya kalau udah matang ditangkat kentangnya ya nyalakan api kemudian kita masak ya masukkan bumbu kasarnya setelah layu kemudian kita masukkan kacangnya ya kita adu-adu ya temen-temen kemudian supaya tidak kosong kita tambahkan air ya kemudian kita adu dan tambahkan cabenya ya temen-temen kemudian kita tutup ya supaya kacangnya ampuh kenapa cabenya saya masukkan akhir air karena supaya tidak sengak temen-temen kita tutup ya nah inilah rahasia masak enaknya teman-teman dikasih saus tiram ya secukupnya aja sekitar 1 sendok makan kasih gula setengah sendok teh ya kemudian garam sedikit saja ya dan tambahkan banyak dan merasa juga sedikit saja ya teman-teman tapi bagi anda yang tidak suka yang tidak usah ditambah ya itu suka-suka aja nah kemudian jangan ketinggalan lada bubuk ya teman-teman itu juga rahasia masakan jadi lebih nikmat kita tambahkan kecap asin ya teman-teman sekitar 1 sendok makan nah masukkan kentangnya ya kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman biar bumbuna merata nah kentang ini dimasukkan terakhir kali soalnya kan tadi udah dikoreng teman-teman jadi udah matang ya kentangnya itu nah jangan lupa tes rasa ya teman-teman jika rasa sudah pas kemudian kita angkat dan kita sajikan nah enak sekali udah pas teman-teman teman-teman tumis kentang kancak panjang dan wortelnya udah mateng dan siap dihidangkan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh